Hmm, nyam-nyam-nyam, manis banget pisangnya Ini pasti karena pisang impor deh Wah, udah abis nih, tinggal kulitnya aja Buang ah Nah, 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 nah Hari Minggu bukan berarti waktunya untuk malas-malas Saatnya menyiram tanaman-tanaman kesukaanku Siram-siram, siram Bentar-bentar, bukannya tadi yang lewat itu Gebi ya Sumpen banget dia olahraga Bentar-bentar, ngapain dia berhenti di depan rumahku? What? Dia melempar sebuah kulit pisang di depan rumahku Waduh, nggak bisa dibiarin buang sampah sembarangan Gebi, Gebi, kamu sembarang Aduh, kepleset pisang Sepertinya ada yang memanggil aku Eh, Miu, kamu ngapain tidur-tiduran di lantai? Aduh, punggungku sakit banget Apa maksudmu tidur-tiduran, Gebi? Aku jatuh gara-gara pisang yang kamu buang Hahaha, lumah banget kamu, Miu Masa kepleset pisang aja kamu jatuh? Aduh, tunggu, tunggu, tunggu Kurang asem, kamu bilang cuma kepleset pisang Aku harus bangun dulu Kamu ini ya, tetangga yang musil banget Sudah ngetawahin aku jatuh karena kepleset pisang Katamu cuma gitu doang Bukan perkara cuma gitu doang, Gebi Kamu buang sampah sembarangan Yaelah, cuma kulit pisang doang Lagian itu kan ada di depan rumah kamu Kamu sendiri aja ya, nanti yang buang Gebi, kamu bener-bener ketaluan ya Udah buat aku jatuh karena kamu buang pisang sembarangan Terus sekarang kamu suruh aku buang kulit pisang yang kamu buang di depan rumahku Kamu ini bener-bener males ya Padahal kan kamu tinggal bawa kulit pisangnya ke tempat sampah lalu buang di situ Emang aku males, kan udah ada kamu yang rajin Jadi kita tuh seperti simbiosis mutualisme Aku yang membuang sampah sembarangan Terus kamu deh yang bersihin Pengertian dari mana simbiosis mutualisme kayak gitu, Gebi Itu bukan simbiosis mutualisme Tapi kamu yang untung, aku yang rugi Aha, aku punya ide Bagaimana kalau aku bohongi Gebi aja Betul, betul, betul Aku harus bohongi dia Gebi, kamu harus buang sampah pada tempatnya Ini demi kebaikanmu, tau? Ah, emangnya kenapa? Masa kamu gak tau kenapa, Gebi? Ya, paling karena membuat lingkungan jadi lebih kotor aja, kan? Bukan, Gebi Ini ada yang lebih seram dari dugaanmu Nanti kamu akan ditangkap oleh Pak Weweng Hah? Pak Weweng? Siapa itu Pak Weweng? Aku belum pernah mendengar sebelumnya Apakah dia petugas kebersihan di lingkungan kita? Ah, aku gak takut Karena kamu orang baru di kota ini Jadi kamu gak tau siapa itu Pak Weweng Jadi Pak Weweng adalah monster di kota ini Yang akan menangkap orang yang membuang sampah sembarangan Astaga, Miu Miu ini tuh udah tahun 2024 Kamu masih percaya aja tahayul kayak begituan Emangnya kita tinggal di jaman batu Kamu ada-ada aja deh Mendingan sekarang aku nonton film aja deh Daripada mendengarkan tahayul gak jelas dari kamu Dadah Hah? Sial Ternyata Gebi gak bisa dibohongi Kalau begini terus Aku yang akan memberisikan sampah-sampah dia Hah? Ternyata masih ada ya di 2024 ini Orang yang percaya tahayul Miu Miu ada-ada aja deh Daripada aku mendengarkan omong kosong dari Miu Mendingan aku nonton TV saja Malam pun tiba Aku gantuk sekali Astaga, ternyata ini sudah jam 12 Pantesan saja aku ngantuk Gak kerasa sudah jam segini Kalau gitu sekarang waktunya aku untuk ke kamar dan segera tidur Good night everyone Si-siapa kamu? Hehehe, saya adalah Gak Gawat Wah, gawat Ini kan monster yang diceritakan oleh Miu Ternyata dia nyata Apa mau mu? Saya telah melihat kamu membuang sampah sembarangan Dulu sebelum saya seperti ini Saya juga manusia sepertimu yang membuang sampah sembarangan Lalu saya terkena kutukan ini Tetapi untung saja ada kamu yang membuang sampah sembarangan Jadi aku akan tergemas menjadi manusia lagi Dan sekarang kutukan ini akan berada di dalam dirumu Sampai ada orang yang membuang sampah sembarangan Ransakan kutukan ini berubah Jangan Tidak Tidak Astaga, ternyata aku didatengin Pak Weweng dalam mimpi Ternyata benar ya kata Miu Tahayul itu nyata Mulai sekarang aku berjanji kepada diri aku sendiri Kalau aku akan membuang sampah pada tempatnya Ah, tapi aku jadi takut deh Malah aku di rumah sendirian lagi Mendingan aku main ke rumah Miu aja deh Di sini seram Lalalala, saatnya membuang sampah Bentar, ternyata masih ada sampahnya Gabby yang tadi siang Kulit pisang ini belum dibuang juga di tong sampah Kalau gini kan jadi kotor teras rumahku Apa aku harus bersihkan juga ya? Tapi nanti kotor lagi Si Gabby nanti pasti buang sampah lagi di sini Mending buang sampah sembarangan aja seperti Gabby Itu kan Miu, ngapain dia buang sampah sembarangan? Ih Miu, kamu ngapain sih buang sampah sembarangan? Nyeh, 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 ii Miu Kamu ngapain sih buang sampah jembayangan? Ya suka-suka akulah mau buang sampah sembarangan Bener-bener, kamu keterlaluan Besok-besok kamu gak boleh lagi ya buang sampah sembarangan Buang sampah harus pada tempatnya Lah, ngapain kamu ngatur-ngatur aku? Tadi siang aja kamu boleh buang sampah sembarangan? Kok sekarang aku gak boleh buang sampah sembarangan? Kamu aneh banget Gabby Soalnya Miu, ternyata kata kamu benar Malam ini aku telah didatangi oleh Pak Weweng Pak Weweng akan segera mengutuk aku jika aku membuang sampah sembarangan lagi Aku jadi takut Makanya sekarang aku ingatkan kamu Biar kamu juga jangan membuang sampah sembarangan Hahaha Gabby, Gabby Ini tahun 2024 tau Dan kamu masih percaya sama tahayul seperti itu Itu kan cuma cerita yang aku buat Supaya kamu buang sampah sembarangan Tahayul atau bukan Membuang sampah sembarangan itu tidak baik Miu Sebenernya aku masih percaya sih Pak Weweng itu masih ada Tapi aku gak mungkin kan ngomong gitu Bentar bisa diketahuin lagi sama Miu Pokoknya aku harus paksa Miu buat buang sampah pada tempatnya Biar aku gak didatengin lagi sama Pak Weweng Ayo Miu, kita membuang sampah pada tempatnya Sini aku bantu deh bersih-bersihnya Ini terdengar aneh Tapi niatmu baik Baguslah kalau kamu sudah sadar Yuk kita bersihkan sampah ini sama-sama Nah, akhirnya sampah bagian aku sudah aku buang Gabby, ini dia sampah terakhir Bener katamu Kita harus membuang sampah pada tempatnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!